Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat berjumpa lagi di Tina Flower Buat teman-teman yang menyaksikan video ini Semoga diberi kesehatan, kelencaran, dan diberikan kebaikan, keberkahan Sekarang saya mau mereview tentang tanaman anturum bunga Sekalian nanti tentang harganya dan macam-macam jenis anturum bunga Baiklah teman-teman, karena waktunya sudah mendung di sini ya Biasa kota Wano Sopo itu selalu hujan Karena kota dingin Di Wano Sopo itu biasalah, umum itu hujan terus Ya buat teman-teman, kita langsung mereview aja ya Macam-macam dan jenis-jenis anturum bunga Dari yang pocok Ini ya teman-teman, ini namanya anturum bunga Wet kampion Wet kampion itu ya spesies dari Thailand ya teman-teman Ya kesini lagi ini ada kampion merah Ini kampion merah ya ada juga Kesini lagi ini rimbo mini Rimbo mini biasanya itu bunganya mau banyak sekali ya teman-teman Nanti bunganya itu lebih banyak daripada daunnya Yang kesini ini presiden mini corong Kelebihannya presiden mini corong ini Walaupun kecil bunganya Tapi bisa banyak sekali ya Ya yang putih ini Namanya safari putih Atau corong putih Corong putih juga banyak yang suka ya Ya yang kita mengenalkan yang jenis besar Ini safari besar Nah safari besar biasanya itu bunganya Nanti kalau udah major mau panjang ya Nah ini ada presiden hybrid Tapi ukurannya remaja ya Nanti kalau udah major Biasanya itu bunganya bisa Dua sampai tiga kali lipat bunga Besar bunganya ya Nah ini yang sebelah ini presiden lidah Presiden lidah Nanti kalau udah major juga mau panjang ya Contoh bunganya ini Ini udah mau ada panjangnya Nah ini juga presiden hybrid Kalau presiden hybrid itu identik nanti Bunganya itu ada dua macem Ya ada yang bilang itu udah silangan sama opaki Nah kalau ini presiden merah Presiden merah Biasanya bunganya itu panjang ya Nah ini kalau ini corong Presiden corong Presiden corong itu bunganya super lebat ya teman-teman Presiden Resetannya bagus Sama ini yang putih Opaki putih Opaki putih Opaki putih itu ya Besar ya Nah ini opaki putih Kalau ini minggu Atau angsa Kalau angsa itu biasanya bunganya Mau besar sekali Ini satu pot Isi dua pohon Nah kalau ini Tricolor tulip Atau presiden corong tulip Karakter bunganya itu hijau Pertama ungu nanti ke hijau gelapan Dan paling istimewa itu Warna daunnya itu Semu kehitaman ya Kalau ini Hulan Hulan tapi yang F1 Kalau Hulan F1 itu Biasanya Warnanya lebih jering Kalau ini Yang idola Kalau idola itu Yang paling diburu Dari dulu sampai sekarang Itu namanya Presiden Amigos Presiden Amigos itu Bunganya super super besar Dan jumbo Ini contoh Telapak tangan saya aja Segini Nah Karakter bunganya itu Kuat Tebel Presiden itu ya Macem-macem ya Ada presiden Corong Ada presiden Amigos Ada yang lidah Karena Jenis antrum bunga itu Banyak sekali ya Teman-teman Kita jalan-jalan aja Sambil pengenalan Buat pemula Kalau saya Pemula Monten Jadi Masih Pletak-pletut Bahasa Jawanya itu ya Bahasa Indonesia itu Masih grogi Belum Bisa Tapi lah Yang penting Kita belajar Bareng-bareng lah ya teman-teman Nah Ini kalau ini Hati ayam Hati ayam Hati ayam itu Kalau udah jadi Nanti warnanya Hitam Jadi kayak gelap itu ya Teman-teman Nah Warnanya itu nanti hitam Jadi kayak gelap Kalau ini Safari Tapi belum mekar ya teman-teman Nanti kalau mekar Ada bunga Warna garis-garisnya itu Nah Kalau ini lidah api ungu Lidah api ungu Nanti itu Modelnya panjang ya Ada Ngelawar gitu Panjang lah Kayak ada ekornya gitu Nah Kita kesini Nah Kalau ini Lidah api Tapi yang jenis tumpuk Ini bunganya panjang ya teman-teman Modelnya kayak gini Nah Dalamnya itu Ada Bunganya lagi Jadi tumpuk gitu Kalau ini Bunganya bisa banyak Kebetulan ini kemarin Terontok dua Kalau sekarang udah mulai pulih Dan Karena mau beranak kayaknya sih Nah kita Lihat yang koleksi Obaki Kalau Obaki Pasti udah tau ya teman-teman Bunganya identik besar Bunganya cantik Warnanya kombinasi Kalau Obaki itu Pasti warnanya Kombinasi Karena Obaki sendiri kan Artinya Berubah ya Berubah-ubah itu Dari bahasa Jepang Yang artinya itu Bunga hantu Atau berubah Nah ini Kalau ini Presiden Kalong Atau Batman Jenis Presiden ini Biasanya identik Bunganya besar Dan panjang Kalau lidah api Bunganya agak kecil ya Agak kecil tapi panjang Kalau presiden Kalong Kalong Atau Jenis lidah ini Bunganya ya besar Tapi juga panjang Nah kalau ini Jenis hybrid Cantik ya Bagus Biasanya kan Kalau dari hybrid itu Bunganya itu gak pasti Beda-beda sama indukannya Nah kita ke sini Ini ada Keong Atau kerang Bunganya itu Gak mau mekar ya Bunganya itu Cuma Apa ya Kayak keong itu cuma Kayak sumpil Kalau di bahasa jawanya itu Nah Nah kalau ini Obagi Obagi merah Obagi merah Kayak gini temen-temen Rata-rata itu Tengahnya merahnya Der itu ya Tajem gitu Kalau ini Biasa Oh ini Merah panjang Atau ya Tadi seperti yang Presiden Lidah Rata-rata Bunganya itu panjang ya Dan cirinya itu Yang Ekornya itu warnanya Hijau Tapi ada yang Ekor putih gitu Biasanya kalau Putih itu Dasarnya putih Nah ini jenis mutasian Ini presiden Hitam Semuh hitam merah itu Kalau ini mutasian Kalau mutasian ini Masih jarang Kalau mutasian itu Paling ada ya Beberapa gitu lah Karena Karena Para mutasian itu Ya sulit sih Karena kelainan Nah kita Ke setok yang Remaja Ini Yang remaja Ini jenis presiden Yang jenis Panjang ya temen Merah tapi yang Daun panjang ya seperti Lidah itu Nanti kalau udah Dewasa Bunganya biasanya Ada Semburat hijaunya Karena ekornya juga hijau Tapi kalau masih kecil itu Presiden Ataupun Obaki itu warnanya Pasti Masih sama Yang Buat Berbeda itu Berbeda itu Biasanya Itu Daunnya Daunnya itu Karakter daunnya Berbeda Ya biasanya itu Ya tayang Sudah tahu Apa gimana gitu Ya lihat Karakter daun Sama Dulu indukannya Karena saya itu Ya sering Semai dari biji sih Jadi dulu Disilang-silang dulu Disilang Jadikan warnanya itu Macem-macem Nah ini Merah Merah Mangkok Ini bunganya Tumpuk Nanti Kalau Sudah mejar Juga Biasanya Bunganya itu Berekor Kalau Anturium itu Ya banyak ya Berekor Tapi memang Butuh waktu yang Agak lama Ya Harus sabarlah ya Kalau masih Kecil itu Ya hampir sama Mejernya Warnanya Kalau udah Besar ya Mejernya berbeda-beda Kalau ini Jenis Hulan F1 Kalau F1 itu Biasanya bunga Mau Besar sekali ya Teman-teman Beda kalau Sama hulan yang biasa Ini contoh Tayangan saya Segini Tapi kalau Bola F1 itu Ya Hitungannya Best seller ya Teman-teman Banyak peminatnya Kalau ini Keong Warnanya Agak Mudar Sebenarnya ya Dominan Ada hijaunya ya Di Putih Ada hijaunya Semburat hijau Di Atasnya Ini Jenis Hati ayam Nah Ini Bulan Bulut Bulan Merah Kalau di Video itu Warna merahnya Ya kurang Tajem ya Kalau sebenarnya Itu Kalau nyata Itu Tajemnya Mungkin Bisa Tajem lagi lah Kalau Dinyata sama Video itu Tajemnya Warnanya Beda ya Nah Ini Kalau ini Presiden Mini Nah Kita kesini Stok yang Remaja-remaja Nah Ini Hulan F1 Bunganya Besar ya Kalau Ini Jenis Ungu koin Ada Presiden Mini Ada Listik Ungu koin Itu Kalau sudah jadi Cakep ya Teman-teman Kalau sudah jadi Bunganya Banyak Biasanya Bunganya Setiap tangga Ada bunganya Biasanya Contohnya Kayak gini ini Bunganya Masih sedikit Kalau nanti Tambah besar Biasanya Bunganya Tambah banyak Kalau Ungu koin ini Bagusnya Cahanya Yang Redup ya Nanti Warna Bunganya itu Semburatnya Keluar Ungunya itu Ada garis-garis Putihnya itu Tapi kalau Kena panasnya Terlalu Panas Terlalu Banyak Panas Itu warnanya Akan Memudar Hampir semua Tanaman Antorium bunga itu Bagusnya itu Panasnya itu Cukup Jangan terlalu Panas Tapi Kalau Enggak ada Panas juga Nanti bunganya Rontok Makanya Harus Seimbang Antara Panas Sama Redupnya itu Harus seimbang Sama Airnya juga Harus seimbang Kalau di tempat saya ini Malah Teman-teman Cuma Pakai naungan Paranet Aja Nah ini Presiden Angsa Yang tadi itu Udah ada Sample yang Induk Yang besar Nanti kalau Buat Teman-teman Ada yang Suka Ada yang Minat Bisa Japri aja Ke nomor admin Karena ini kan Belum